Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah menonton mengenai telepon 1 jaringan komputer dasar. Oke, selanjutnya kita mempraktekkan membuat connector kabel UDP dan SDP. Terima kasih telah menonton mengenai telepon 1 jaringan komputer dan SDP. Oke, yang kita bahas adalah mengenai sharing folder beserta map drive. Kemudian cara pemasangan IP address. Nah, di jaringan dasar komputer ini langkah-langkah untuk mempraktekkan sharing folder. Langkah pertamanya adalah teman-teman membuat folder terlebih dahulu yang akan di sharing. Ya, membuat terlebih dahulu folder yang akan di sharing. Nah, kemudian nanti bisa dipanggil di PC yang lain, PC Client. seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan buat folder terlebih dahulu. kita akan buat folder terlebih dahulu. Katakan nama foldernya jarkom1. Jarkom1. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kita catat di IP address kita. Di PC kita, IP address kita berapa sih, gitu ya. Nah, di sini ketahuan ya. 192.168.43.21. Nanti PC lain akan memanggil PC kita gitu untuk mendapatkan akses folder kita. Nah, folder kita agar bisa diakses oleh orang lain, itu di sharing dengan cara properties. Ya, kemudian sharing. Nah, di sini pilih sharing. Nah, pilih everyone. Kemudian di add. Kemudian pilih read write. Nah, kemudian di share. Di don, kalau sudah. Nah, untuk advance sharing-nya. Ini share this folder. Share name. Nah, dikasih limit. Batasannya untuk yang bisa manggil di PC kita. Kalau ternyata hanya satu orang, ya kita batasin satu orang. Karena apa? Karena keterlibatan dalam akses data. Semakin banyak yang akses, maka akan semakin lambat. Jadi, kekuatan perangkat seperti suite, hub, dan router, itu sangat diperlukan. Kalau mau banyak, maka perlu perangkat yang bagus. Kalau mau yang perangkatnya murah, maka kemampuan untuk men share-nya juga terbatas. Seperti itu, ya. Jadi, ada kualitas, ada harga. Nah, ini diaplikasikan. Kemudian di ok. Nah, sekarang kita panggil dengan cara klik Windows Run, Windows Air. Kemudian panggil, ini kalau dari komputer lain, ya. Kalau dari komputer lain, ini panggil Windows Air. Kemudian panggil IP address yang udah dibuat foldernya. Nah, di sini kita panggil backslash-backslash, ya. Backslash-backslash. 192.168.561, ya. 192.168.561, ya. Ya, ada ya. Jarkom 1, nih. Kita akses. Coba ada lagi nggak Jarkom 1, ini. Ada ya. Nah, ini yang kosong, ya. Jadi, kalau ada nama yang udah di-share, kemudian namanya itu sama, maka hasil. Ubah menjadi Jarkom 1, 2. Nanti Jarkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana cara untuk membuat map network drive. Nah, map network drive itu cukup dipasang di client. Ya. Kalau ini kan kita buat foldernya di server. Nah, buat foldernya di client. kemudian. Oke. Sekarang kita buat foldernya di client network drive perintahnya. Kalau kita udah sampai client, ini yang harus kita copy kan. Klik kanan, copy. Kemudian pada disk PC. Ya. Itu cukup-cukup buat klik map net. Nah, kita beri label. Drive-nya itu kan dari A sampai Z. Nah, ini kita tinggal taruh aja di sini linknya. kemudian kita finish ya. Finish. Nah, maka akan tercipta map network drive-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemarin kita udah membahas mengenai netmax. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai untuk mencari subnet dan jumlah host yang akan dipakai. Oke. Di sini kita sebagai sampel. Ya. Dan Microsoft Excel kita akan mulai untuk menghitung tentang subnetting. subnetting. Jika IP address-nya 192.168.1.26 yang ditanya berapakah subnet-nya? Berapakah subnet-nya? Dan berapakah jumlah. Nah, sebelum untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, terlebih dahulu mencarikan netmax-nya. Kemarin kita udah mempelajari mengenai netmax ya. Slash 26 kita jabarkan. Ini sinang lainnya. Sentasan ini. Samu… ini menjadi bilangan binar kita tulis di dalam oktet ya ada empat oktet 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik nah 24 untuk menuju 26 tinggal tambahkan 2 saja lalu sisanya adalah 0 di nolnya ada 6 sudah mengetahui ya ini untuk Excel kan tipe datanya semuanya akan menjadi numeric maka kita harus ganti ke karakter selamat menikmati nah seperti ini ya oke kita mencari cukup 2 di awal saja 2 pangkat 7 tinggal ditambah 2 pangkat 6 oke 1 2 8 ditambah 64 oke ya jadi hasilnya adalah 1 9 2 maka disini jawaban untuk net max adalah 2 5 5 2 5 5 2 5 5 1 9 2 nah yang kita lihat adalah di oktet keempat karena ada bilangan angka 1 dan angka 0 oke nah rumusnya untuk subnet itu 2 2 pangkat x ya itu 2 pangkat x ya 2 pangkat x yang menjadi ok yang menjadi ok yang menjadi ok yang menjadi subnet di rumus x itu ya ini rumus untuk menjadi x nya itu angka 1 subnet nya menjadi 2 pangkat 2 nah jumlah angka 2 nah jumlah angka 1 nya ada 2 berarti jumlah subnet nya ada 4 nah nah lalu kita untuk mencari host nya nah untuk mencari host nya berapa rumusnya adalah jumlah host sama dengan 2 pangkat y min 2 oke ya 2 pangkat y min 2 ingat perkalian sama pangkat itu lebih dulu dihitung daripada penjumlahan dan pengurangan karena kalau dihitung by langsung itu akan menghasilkan hasil yang berbeda tetapi kalau yang dikurung dulu yang dihitung nah hasilnya akan juga berbeda ya jadi yang namanya matematika di dalam komputer itu yang dikhususkan yang lebih dulu dihitung contohnya dalam kurung maka dihitung dulu dalam kurung kemudian pangkat perkalian dan pembagian baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan nah itu yang belakangan jadi mana dulu yang didahulukan yang dikhususkan itu yang dihitung itu di dalam dunia komputer seperti itu ya karena basic nya komputer dulunya adalah matematika dan elektronik oke lanjut siapa yang menjadi y yang menjadi y itu angka nolnya ada berapa angka nol pada oktet keempat ada 6 berarti rumusnya 2 pangkat 6 dikurang 2 2 2 pangkat 6 64 ditambah dikurang 2 maka jumlah hostnya adalah 62 seperti itu oke kita udah mengetahui udah mengetahui jumlah host kalau kita terapkan di dalam dunia komputer itu tidak bisa langsung diimplementasikan kalau kita pasang IP address versi 4 begitu aja ya jadi semua itu ada aturannya nah untuk mengetahui aturan maka diciptakanlah namanya tabel subnet ya tabel subnet seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih kita bikin dulu barisnya ke bawah mulai dari subnetting 22 host akhir sampai broadcast. IP address pada soal 192.168.1. Nah, untuk awalan itu diawalin dari angka. Untuk host awal ditambah satu. Untuk host akhir. Oke, nanti ini kalau salah ya. Dia akan lebih ke 255. Di sini, maaf, agak sedikit lupa. Dimulai dari angka 0 atau angka 1 ya. Kalau untuk binar itu dimulai angka 0. Tetapi kalau untuk subnetting, apabila nanti hasil akhirnya melewati 255. Ya, maka itu dimulai dari angka. Oke, kita hitung. Sekarang lagi ya. Karena jumlah hostnya 62. Ya, maka kita dapatkan 62. Lalu untuk broadcast ditambah satu. Host akhir tambah satu. Nah, selisih host akhir sama os awal berapa? Tinggal dikurangkan aja ya rumusnya ya. Host akhir dikurang os awal. Nanti itu untuk mencari di subnet yang kedua. Jadi, yang kedua ini merupakan subnet yang pertama ya. Kita kolom yang ketiga. Di sini untuk subnetting broadcast tambah satu. Oke. Terima kasih telah menonton. Oke, untuk host awal, tadi rumusnya sama seperti yang di kolom kedua ya. Subnetting tambah satu. Oke. 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 Tadi selisihnya host akhir sama host awal adalah 61. Maka host awal 65 tinggal ditambah 61 aja. 65 tambah 61 sama dengan 126 ya. Oke. Upload ngerti. Upload ngerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tambah 61.254 ya. Terima kasih. 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 terima kasih.